Intro Warga di Pulau Bawaian, Kabupaten Gresik kembali diguncang gempa susulan dengan Magnitudo V. Hingga kini warga masih bertahan di tenda pengungsian. Intro Pelantikan 495 pejabat di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan 22 Maret 2024 lalu akhirnya dibatalkan. Intro Tim bola voli Putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia melaunching tim serta jersi untuk mengarungi kompetisi Proliga tahun 2024. Intro Halo pemirsa Anda menyaksikan Buletin Jatim edisi 18 April 2024 bersama saya Diandra Mukni. Selain 3 berita utama tadi, kami masih akan menghadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda selama 30 menit ke depan dan inilah Buletin Jatim selengkapnya. Intro Warga di Pulau Bawaian, Kabupaten Gresik kembali diguncang gempa susulan. Dengan Magnitudo V pada Rabu kemarin. Gempa susulan yang kesekian kalinya ini membuat warga kembali trauma dan memilih tetap pengungsi di tenda pengungsian. Seperti inilah suasana di tenda pengungsian warga korban gempa di Pulau Bawaian, Kabupaten Gresik pada Rabu malam. Tenda pengungsian dari Kemensos ini ditempati 9 kepala keluarga, warga di dekat Agung, Kecamatan Sangkapura. Warga di desa yang berdekatan dengan laut ini kembali merasakan guncangan gempa susulan yang cukup besar pada Rabu sore. Gempa susulan ini sudah yang kesekian ratus kali yang dirasakan warga selama hampir sebulan sejak gempa besar terjadi. Warga berharap gempa merda dan warga bisa tenang dan tidak merasa trauma. Sudah hampir satu bulan sejak guncangan gempa Magnitudo 6,5 menerjang Pulau Bawaian, Kabupaten Gresik. Warga di dua kecamatan di Pulau Bawaian masih bertahan di tenda pengungsian termasuk saat merayakan Hari Raya Idul Fitri yang lalu. Korban gempa berharap pemerintah segera membangun kembali rumah mereka yang ambruk. Seperti inilah kondisi rumah warga di dekat Agung, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawaian yang terdampak gempa Magnitudo 6,5 tanggal 22 Maret lalu. Kondisi rumah di desa ini banyak yang ambruk dan tidak berani untuk ditempati. Bahkan agar tidak semakin rusak, warga mencoba untuk menyangga bangunan rumah mereka dengan menggunakan pampu dan kayu. Warga masih banyak yang belum berani untuk tinggal di rumah karena gempa susulan masih terjadi. Hingga saat ini warga di dua kecamatan masih bertahan di tenda pengungsian termasuk saat merayakan Hari Raya Idul Fitri lalu. Seluruh aktivitas warga dilakukan di tenda pengungsian termasuk solat Idul Fitri, memasak dan berdaripa tamu. Sebenarnya ini dapur umum, tapi karena musolahnya terdampak gempa dan kami ada di, kalau solat ada di jalan-jalan, akhirnya dapur umum dipindah ke situ. Ini dibuat sebagai apa ini mas? Sampai hari ini mas. Sampai hari ini. Sampai hari ini tempat istirahat juga, warga-warga yang maksudnya yang ambruk rumahnya. Iya, iya. Warga masih memilih tinggal di tenda lantaran masih trauma gempa susulan. Selain itu rumahnya juga rusak terkena gempa sehingga tidak bisa ditempat kembali. Aktivitas di tenda ini sudah berapa lama, Bu? Sudah sebulan apa sih? Ya, 20 harian mas. Sejak? 20 hari. Sejak pertama dia, Bu. Masa ada 20 hari terjadinya gempa. Tadi pagi itu ada gempa, kerasa nggak, Bu? Ya, kerasa sekali mas, 4,3 ya mas. Sampai itu saya pikir terus langsung ditari sama suami saya disuruh keluar. Banyaknya rumah dan bangunan fasilitas umum yang rusak memaksa warga untuk tetap bertahan di tenda pengusia. Warga korban gempa berharap janji pemerintah untuk segera merealisasikan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa, termasuk juga mendarikan kunian sementara agar warga korban gempa tidak tinggal di tenda pengusia. Dari Gresik, Jawa Tibur, Solihul Huda, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!